selamat menikmati cerita bocah penjual kangkuk yang berjualan tanpa menggunakan alas kaki viral di media sosial cerita tersebut terekam dalam video yang diunggah oleh akun tiktok pada hari kamis 21 Januari 2021 lalu setelah menjadi viral hingga ditonton lebih dari 1 juta kali banyak warga net yang meminta dibuat generasi untuk membantu bocah tersebut akhirnya pengguna tiktok bernama Ruli Maulidah pun membuka donasi untuk diberikan kepada bocah bernama Asep itu karena awalnya adik itu viral di tiktok dan akhirnya banyak sekali warga pengguna tiktok yang mengusukkan membuka donasi membantu adik tersebut kata Ruli kepada tribunews.com kamis 28 Januari 2021 tak lama setelah membuka donasi uang pun terkumpul kurang lebih dari 500 ribu dari uang tersebut Ruli membelikan alas kaki topi hingga masker untuk Asep kemudian perempuan berusia 19 tahun ini langsung mencari keberadaan Asep untuk memberikan donasinya sempat kesulitan mencari selama beberapa hari akhirnya pada hari Minggu 24 Januari 2021 Ruli menemukannya awalnya ia membawa sebuah dagangan Asep lalu memberikan alas kaki topi hingga masker tak lupa ia pun memberikan amplop sumbangan dari donasi para warganet untuk Asep kalau mengetahui mendapatkan bantuan Ruli menyebut Asep sempat terlihat seperti menangis ia adiknya sempat kayak nangis mungkin senang karena dagangannya semua dibeli tambah disisain sedikitpun kata Ruli kini setelah pertemuan tersebut perempuan yang tinggal di gadut ini masih kesulitan mencari keberadaan Asep padahal ada sejumlah donasi tambahan sekitar 400 ribu dari warganet yang belum diberikan sisa donasi sekarang 400 ribu lagi kebetulan 400 ribu adalah uang yang baru saja nonatur kirim ke rekening saya setelah tanggal 24 Januari ujarnya ia pun belum tahu bagaimana kondisi Asep setelah diberikan donasi dari warganet namun setiap hari Ruli masih mencari Asep untuk memberikan donasi tambahan lagi untuk kondisinya sekarang belum tahu soalnya susah saya dan saudara saya memberikan emana donasi dari para donatur sampai sekarang belum bertemu lagi dengan adik itu tapi setiap hari saya dan saudara saya tetap cari adik itu untuk diberikan donasi lagi pungkasnya sebelumnya diberitakan video seorang bocah penjual sayur yang berjualan tanpa menggunakan alas kaki video di media sosial video tersebut pertama kali diunggah oleh akun tiktok air turun malah pada kamis 21 Januari 2021 lalu dalam videonya terlihat seorang bocah memakul tumpukan kangkung tanpa menggunakan alas kaki ia mengandalkan gaus oblong berwarna coklat dan celana pendek berwarna hitam dan atas kecil menempel di tubuhnya dalam videonya akun air rumah lal meminta agar para warganet yang tinggal di garut ikut membeli dagangan bocah tersebut ia menuliskan bocah tersebut berjualan dengan berjalan kaki setiap hari please kalian kalau ketemu adik ini beli ya jualannya dia tiap hari jalan kaki buat jualan kangkung kadang suka malu kalau dia semangatnya hari ini tulis aku adrumal dalam videonya selain itu ia juga menceritakan bocah tersebut berjualan kangkung dari pagi hingga malam hari oh iya dia mulai jualan dari pagi kadang nyampe malam kadang dia istirahat di dekat cafe aku kerja ujarnya lagi sontak sosok bocah yang berjualan kangkung tanpa alas kaki ini viral di media sosial hingga kamis 28 januari 2021 ini video tersebut telah ditonton sebanyak 1,4 juta kali video tersebut juga disukai lebih dari 162 ribu kali dan mendapatkan lebih dari 4.700 komentar banyak dari warga yang ikut iba menyaksikan bocah tersebut berjualan ada juga yang mendoakan agar bocah gelang menjadi orang yang sukses wajib diviralkan karena ini manusia hebat jarang dilakukan anak muda sekarang bukan donasi buruan beli India gerobat kasihan kata akun ad prabu ya Allah dia gak pakai sandal kakinya kepanasan berdekat dari seginya semoga berkah ujar aku ad nina demikian kisah hari ini jangan lupa nantikan kisah terbaru dari kami sampai jumpa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati